meriamnya mana meriamnya enggak ada masih loh kemana enggak tahu berpamat kenapa ini enggak dibuka jadi wisata sejarah kurang tahu ya anak dulu kan apa mungkin ada investor masih daripada tanah itu mungkin mungkin dibuat produksi segi sewa untuk untuk peridanan tambak udang yang mati langsung dikubur disitu dikubur kantong ini ada makam ada di makam masal di sini juga begitu itu korbannya banyak sana itu ekspedisi gumuk kantong gumuknya bangkernya bersama tim Pak Sareat Lekstoner dan Pak Mat sebagai penunjuk arah seperti ini gumuknya mungkin karena dulu ini bisa diakses oleh orang banyak tapi sekarang tuh harus melalui izin di pos nih sekarang rungut Hai uang-ruang-ruang peninggalan Belanda kira-kira peninggalan Jepang Tuh, kan gelap Coba bawa senter Ini mbak Ini bunker Yang sebelah kiri, jalan masuk Ini Kamar-kamarnya Tuh, ada obolnya Banyak obolnya, ya Itu ya? Di senter, ya? Iya Itu, 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 itu Yang di dalam Pakai samping-samping, ya? Di dalam, terus Terus, terus Oh, sik, jangan Tidak, di jingkir 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 Terima kasih ada ruangan ke atas ada itu atas itu ada dientil fokus Pak Mat fokus Pak Mat bangker bekerja di gini banyak bangker bangkernya dientrograsi aku ngomong Pak Mat aku ngomong ngomong mes karo jelas no ini dulu tempatnya apa ya tempatnya kerja Romusya Jepang katanya habis itu waktu itu tahun pukul 9 belanda mendatang Indonesia ini dikuasai oleh Belanda ayo kita menuju ke atas meriamnya mana meriamnya enggak ada masih loh kemana enggak tahu di sebelumnya kalau di sebelumnya masih ada di sebelumnya nanti kemungkinan ini kalau dilihat dari bawah cekungan ini berarti di sini ada meriamnya dulu Pak sepertinya karena ini ada cekungan nih yang tempatnya peluru Pak ya tempat persembuniannya ini disini kalau diserang musuh mungkin ini ada terowongan juga nih Oh Hai di sana di atas juga ada pangker jadi ini saya harus naik lagi sama tim tempat ini dulunya sering dipakai buat pacaran di atas nih taruh jukanya taruh memantau musuh memantau musuh itu kan ada lautan cuma lautannya ketutupan sama apa kepohonan yang sangat rimbon itu Pak Mat kenapa ini enggak dibuka jadi wisata sejarah kurang tahu ya anak dulu tanpa mungkin ada investor masuk daripada tanah itu mungkin mengkira mungkin dibuat produksi disewa untuk untuk perikanan tambah udang sampai sekarang kita sampai berapa tahun lagi ini bisa jadi orang mau ke sini sekarang ditutup ya tutup tidak diizinkan kalau enggak orang-orang apa kalau enggak orang-orang sini aja nggak boleh kalau orang-orang enggak boleh Pak Mat untuk bumuk kantong ini dinamakan bumuk kantong dulu sejarahnya ini bumuk ini kalau menurut cara bikin yang katanya Pak orang-orang sini ini merupakan bukit bukit itu di apa itu istilahnya dikerok habis itu dibikin banggar habis itu dikerokan ditimbun batu banyak korbannya di situ katanya di situ atau makamnya di sana banyak korban iya makam makam maksudnya yang kerdah Romisya itu yang mati langsung dikubur disitu dikubur kantong ini ada makam ada di sebelah mana di sini ada mata airnya di sini juga ada mata airnya di sini ada sumbernya beruntung sekarang ini diurung dimasih itu diurung pernah putasor disini dua kali ini apa bisa ini ini dari depan dimakam masal disini itu korbannya banyak sana itu itu katanya orang jajah ada sekitar 100 orang lebih ada 100 orang lebih itu meninggal karena apa itu waktu itu perdara ke sana ada apa di sana ada apa Oh bisa muter Pak ya Hai ini kita muter ribu kantornya Hai ini dulu masjid ini dulu masih ya tempatan apa jamaah untuk orang Jumaatan sini berhubung sekarang warga sini banyak yang diusikan ke barat sana jadi nggak dipakai nggak dipakai terbengkalai iya itu lagi di belakang sana itu waktu apa bu di boldoser ada pohon apa namanya pohon pinang pinang padahal kecil ya itu di beku patah bekunya dua kali sudah sana dulu terus mungkin dipanggilkan orang-orang pinter ya dimintain tolong akhirnya besar robo gumuk kantong ini berarti mistisnya banyak ada yang bilang di yang tadi di utaranya gumuk kantong itu kan ada mereka ada ya karena peninggalan samurai nya orang Jepang ketinggalan sana gitu ada ada terus sekarang gimana nggak bisa diambil katanya di gumuk kantong ini tidak hanya wisata alam wisata sejarah meninggal Jepang wisata spiritual karena banyak mistisnya yang itu yang cukup terkenal itu wisata sejarah masih itu sebenarnya itu karena tidak kurang cocok enak sampai lah omong bodoh Rono iya agak kesana ya iya itu apa di atas itu tempat persembayangan kadang-kadang digaipila campur adukin Mas sekarang terbengkalai terbengkalai Pak Pat ini adalah asli warga gumuk kantong sekitar gumuk kantong dan beliau bisa dikatakan sesepuh warga sini gumuk kantong makanya beliau ngawal kita nih waktu dibikin ini kan dulunya bukit-bukit terus dikasih bangunan ayo kita minta ke atas ini bangunan yang saya sendiri baru tahu ini guys ternyata di gumuk kantong itu ada beberapa titik ini dulu bangunan apa ini pilih ini dulu pilih lagi sama dikit-bukit itu pilih ini 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 barang-barang yang tidak layak disitu bahaya nah itu gumuk kantongnya guys tuh ini katanya ada kerajaan dulu katanya nah dia bikin tumpeng tapi tumpeng itu dikasih rajin katanya lah begitu apa namanya ya itu rajanya itu katanya rajanya itu mengambil yang ini ini adik enak